Yuk pemirsa, kita ikuti kembali petani kita, Bapak Sahroni dari kelompok Tani Cipta Bina Mandiri yang akan melakukan pemberian pakan sore untuk ternak nila dan gurame di kolam jaring apung di situ Kongkani. Ini berhubung gak ada jembatan ke arah kolamnya, jadi kasih makannya secara manual pemirsa. Tuh, dilempar ke kolam, ini memang membutuhkan skill yang tinggi pemirsa, karena kalau gak masuk ke kolam itu tekor pakannya. Kita lihat, rupanya Bapak Sahroni ini sudah terbiasa, jarak yang jauh juga bisa masuk tepat ke kolam yang dituju. Kita lihat bagaimana reaksi ikannya, begitu pakannya masuk langsung disambut. Ya, luar biasa pemirsa, kita lihat. Pokoknya pemirsa jarang-jarang bisa lihat pemandangan seperti ini. Ini mungkin ke depannya, kalau sudah ada jembatan bisa langsung kasih ke kolamnya tanpa harus dilempar. Tapi, kalau saya lihat sih justru serunya disini ya. Ya, jadi kalau sistem lempar gini bisa ngiritakan. Iya, iya, iya. Tuh, pemirsa kita lihat tuh. Seru sekali pemirsa. Wah, nih kebetulan ada pemandangan bagus nih. Ada bebek lewat nih. Wah, lihat pemirsa. Jarang-jarang kan? Lihat bebek tuh, lagi main di empang. Nah, makanya kapan-kapan sekali-kali kalian mampir ke sini. Ke kolam apung ternak burame dan nila yang dikelola oleh kelompok cipta binaman diri. Lokasinya itu di daerah Desa Sumber Sari, Kecamatan Pebayuran. Persis satu kampung, satu lokasi dengan pemancingan saung desa. Jadi, kalau kalian searching di Youtube atau di Google Maps, cari aja saung desa pebayuran. Ini lokasinya sama persis dengan kolam apung kelompok ternak tani cipta binaman diri. Tuh, pemirsa seru banget. Di sini ada lokasi yang namanya Situ Kongkani. Ini lokasi merupakan danau buatan yang pada tahun 70-an ini dipakai untuk tanahnya untuk mengeruk kebocoran tanggul Kali Citarum. Sehingga terbentuklah danau. Dan saat ini Situ ini gratis dipakai oleh para mancing mania dari segala desa yang sempat berkunjung ke sini. Jadi, biasanya mereka ikut mancing di sini. Tapi jangan mancing yang di jaring apung ya. Karena yang di jaring apung ini dikelola oleh petani. Kalian kalau mau mancing ya masih luas lah wilayahnya. Ini masih sangat luas pemirsa. Saya kasih lihat di sini. Saya perlihatkan kepada Anda. Wilayah Situ Kongkani ini masih sangat luas. Jadi, kalau mau mancing di sini masih sangat terbuka kesempatannya. Kita kembali ke Bapak Saroni. Kita perhatikan. Masih memberikan pakan ke masing-masing lokal. Seru sekali pemirsa. Nah pemirsa. Kayaknya cukup sekian. Ini karena sudah sore. Kita harus kembali ke lokasi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel youtube ini. Bagikan kepada teman, keluarga, atau sahabat yang membutuhkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu untuk kari dan bisnis kalian. Selamat sore dan tetap semangat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!